Seperti yang kalian tahu, salah satu alutsista yang saat ini tengah diperkuat oleh Kementerian Pertahanan Indonesia adalah alutsista Matra Udara Indonesia, alias TNI Angkatan Udara. Tak main-main untuk memperkuat armada TNI Angkatan Udara, Pak Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Indonesia pun kini sampai memborong beragam jenis pesawat dan juga jet-jet tempur baru. Kita menerima delivery pertama modernisasi C-130 yang dilaksanakan oleh GMF. Di mana yang paling santer adalah borongan 42 unit jet tempur Rafale, 12 unit jet tempur Mirek dari Qatar, 5 unit pesawat Super Hercules terbaru dari Amerika, dan armada drone tempur Bayraktar TB2, dan drone angka dari negara Turki. Bahkan tak cuma itu Kemhan pun, juga sedang memburu tambahan jet tempur dari Uni Emirat Arab, pesawat angkut tanker raksasa Multimation 400M Atlas, dan juga pesawat RW sebagai pesawat komando pertempuran dari atas udara. Namun, seperti apa perangkingan terbaru dari situs asing dunia, yang mana Indonesia berda di peringkat ini, bagaimana berita lengkapnya, setelah ini kita bahas satu per satu. Terima kasih telah menonton! J-30 Super Hercules yang kita terima pada pagi hari ini adalah pesawat yang sangat canggih. Namun, tahukah kalian walaupun belum banyak yang datang yaitu, baru dua pesawat Hercules saja kemarin, tapi kini kekuatan TNI Angkatan Udara Indonesia pun, disebut telah menempati urutan ke-29 di dunia. Di mana ranking ini pun dihitung dari 101 kesatuan militer negara-negara di dunia, jadi maksudnya, bukan 101 negara melainkan 101 kesatuan militer, dan kesatuan ini pun terbagi lagi menjadi Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Pasalnya, untuk peringkat 1, 2, 4, dan 5 saja, diduduki semuanya oleh militer Amerika Serikat, mulai dari Angkatan Udara, Angkatan Laut sampai dengan Angkatan Daratnya. Pertanyaannya kini, lantas bagaimana kah peringkat-peringkatnya, admin kutip dari Tempo.co yang mengutip lagi dari situs World Directory of Modern Military Aircraft. Di sini Fran pun dinilai dari jumlah pesawat, jenis pesawat, dan kekuatan pesawat yang dimiliki oleh masing-masing satuan. Di mana yang paling mengerikan adalah, pesawat-pesawat dan jet tempur yang dimiliki oleh satuan Amerika, bayangkan di peringkat 1 dan 2 saja semuanya langsung diborong oleh Amerika. Di mana United States Airports disebut memiliki jumlah armada pesawat sebanyak 529 unit, dan urutan kedua juga diduduki oleh Amerika yaitu, dari United States Navy, atau Angkatan Laut Amerika yang memiliki armada pesawat sebanyak 2.626 unit. Jumlah ini pun bukan bahkan sudah berkali-kali lipat dari arah barat pesawat milik TNI Angkatan Udara. Indonesia yang disebut TNI Angkatan Udara Kita, hanya memiliki armada sebanyak 280 unit. Jika kita lihat lagi ke dalam sebanyak 280 unit pesawat ini pun, terdiri dari 120 unit pesawat latih dasar, 65 jet tempur 15 pesawat fighter, 28 unit helikopter, 46 unit pesawat pengangkut khusus, 5 unit pesawat misi khusus, 1 pesawat pengisi bahan bakar atau pesawat arieler, serta 35 unit pesawat multi-machine, masih sangat sedikit. Bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan armada udara milik Angkatan Laut India, yang walaupun ini dibandingkan dengan Angkatan Lautnya, tapi mereka memiliki indek kekuatan 1 tingkat 1 peringkat di atas kekuatan TNI Angkatan Udara Indonesia. Di mana untuk Angkatan Lautnya saja, India Navy sudah diperkuat dengan 36 unit jet tempur mix 29K buatan Rusia. Sementara untuk Angkatan Udara India di sini menduduki peringkat 6 di dunia, dengan armada pesawat mencapai 1.645 unit. Sementara itu, walaupun TNI Angkatan Udara Indonesia menempati urutan 29 di dunia, namun TNI Angkatan Udara di sini masih merupakan angkatan udara terkuat di Asia Tenggara. Jadi di ASEAN masih TNI Angkatan Udara kita yang memimpin. Di mana untuk di kelas ASEAN di bawah TNI Angkatan Udara, ada Angkatan Udara Singapura yang menduduki peringkat 35 di dunia, dan mungkin ini, karena armada jet tempur F-35B mereka belum datang. Dan mungkin lain ceritanya kalau F-35B Singapura sudah ready dan masuk operasional Angkatan Udara Singapura, mungkin kekuatan udara Singapura akan naik lagi peringkatnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, demi Indonesia Maju, Salam Indonesia! Jangan lupa komentar, demi Indonesia Maju, Salam Indonesia!